Hai di video kali ini gue ingin ngebahas soal chargeran nih sebenarnya ini video nggak penting-penting banget tapi banyak juga sih yang nanya ke gua jadi gue bikinin konten barangkali ini bisa membantu buat lu yang nanya ke gua dan belum gua respon oke jadi disini yang lu lihat nih semuanya ini ini adalah adapter charging ya dia dibentuk untuk iPhone ya pada dasar ya ini basic ya ini bukan asli Apple jadi kalau lu lihat sini sama semua tapi semua-semua ini bukan asli Apple sama sekali nah lu bisa lihat di sini sama-sama warna putih sama-sama kepala eh sama-sama kaki tiga maksud gua nih gua balikin buat kebalikin maksudnya nah ini dia sama-sama kaki tiga semua dan di masing-masing adaptornya ada segel-segel nggak jelas gitu oke jadi Bang kalau kepala charger iPhone yang distributor aman gak sih buat dipakai sebenarnya aman nggak aman itu tergantung sih kalau lo beli second distributornya bukan langsung dari distributornya tapi dari user bisa jadi itu chargernya bisa mungkin diganti kayak ngori kan kita nggak tahu cuy tapi kalau kasusnya lu beli iPhone langsung dari distributor contohnya gini misalnya lu langsung beli iPhone dari distributor nih nah terus lu dapet kepala chargernya seperti ini nah ini otomatis nggak asli dong ya kan karena kalau lu beli second bisa jadi dirubah sama dia kan tapi kalau emang bener-bener asli distributor lu kalau beli baru baru distributor bisa dipastikan hampir rata-rata itu KW palsu nah jadi yang kita bahas sekarang ini adalah aman gak sih adaptor charging-nya yang dari distributor sebenarnya ada banyak faktor sih yang bisa ngerusak si iPhone tersebut sebenarnya enggak dari adaptor charging-nya juga melainkan dari kabel data yang enggak ori juga nah untuk kabel data yang enggak ori itu dia ada impact-nya enggak sih kiphone ada banget pakai banget salah satu impact-nya adalah ngerusak IC chargernya ICU2 yang dimana itu bersangkut-paut juga kalau lu ingin transfer data pengen masukin arus ke handphone lu ada semuanya disitu dan kalau IC charger udah ngambek handphone itu jadi panas banget kayak 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 apa ya kayak setrikaan gitu cuy meskipun enggak lu pakai dan baterainya itu boros parah nyedot banget jadi segelintir kabel kecil gini cuy dia impact-nya gede juga ke iPhone lu nah selanjutnya adaptor charging-nya kalau adaptor charging-nya aman enggak bang ya dari distributor gue sebenarnya nggak bisa jawab sampai 100% akurasinya tapi kalau dari menurut gua pribadi ya selama ini yang distributor-distributor yang pernah gua pegang maksudnya pernah gua beli gua jajal gitu itu rata-rata parah sih apa ya kalau boleh dibilang ya jadi adaptor charging itu ya kayak ala kadar aja jadi kayak lu beli handphone ini cek cuman syarat ini bisa ngecas gitu cuy tapi begitu dicolok nyetrum handphone-nya itu parah sih kalau lu masih lu lanjutin misalnya lu beli iPhone distributor nih lu beli lu unbox kepala charger lu pakai ah nyetrum nih tapi lu tetap pakai mungkin masih baru mungkin lu pikir kayak gitu atau apalah pokoknya kalau lu pakai udah udah tau nyetrum tapi tetap lu pakai itu bahaya banget buat lu men jadi kalau lu colok tangan lu basah atau sesekali lu lagi lumayan terus tiba-tiba lu pengen megak handphone lu dan lu kesetrum lu bisa lewat cuman gara-gara kepala charger yang lu ogah buat belinya yang asli nah kalau masalah seperti itu bisa nggak sih diatasin saran gua nggak usah dia kalah kalin langsung lu buang aja itu ada adaptor charging jangan disimpen takutnya dipakai sama keluarga-keluarga lu sama orang-orang sekitar di rumah lu kalau bisa sih lu banting langsung lu buang sampahnya maksud gua bukan dibanting dihancurin sorry dihancurin biar nggak dipakai lagi kan itu bahaya banget main buat dipakai habis itu lu buang habis itu lu cari deh kepala charger yang ngori tapi permasalahannya ini harganya mahal nah itu bisa diganti dengan ini nih dengan kepala charger Android yang gua pegang ini adalah merek Xiaomi ini asli langsung dari dus bawaan Xiaomi permasalahannya ini banyak juga yang tiruannya tapi ada tapi nya kepala charger iPhone itu yang asli mahal bacuy ya kan lu bisa cek sendiri tapi linknya ada di deskripsi buat lu yang nyari kepala charger iPhone lori ya iyalah ngiklan gua nah buat lu yang nyari adaptor charger Android itu banyak banget nggak usah pusing yang jelas harganya itu dibawah banget harga adaptor charging iPhone yang dimana kalau lu pakai dia lebih safety dibandingkan kepala charger distributor yang gua dapet ini nah nah ini kepala charger distributoran distributoran nggak jelas ini yang KWKW ini kalau disuruh pilih mendingan pakai ini atau pakai ini gua lebih prefer kesini gua lebih milih yang si Xiaomi bawaan Xiaomi kenapa karena pabrikan bermerak itu mereka ada standarisasi tersendiri biar konsumen itu tetap aman untuk pemakaian harian sedangkan yang tiruan dia yang penting bentuknya aja mirip ke asli tapi dicolok nyetrum begitu dicolok nyetrum kalau enggak bikin arus pendek ke handphone lu jadi kesimpulannya adaptor charger yang ada di handphone distributor menurut gua itu sangat-sangat nggak worth banget melainkan kalau lu beli distributor bekas ya dari user ya lu bisa tanya lagi itu ori apa kagak untuk ngebedain ori atau kagak sebenarnya agak-agak sedikit trikis ya agak-agak sulit kalau nggak biasa jual beli handphone ya tapi kalau buat pemakai agak susah agak susah agak susah banget cuy ngebedainnya jadi ngebedain itu adalah dari berat ya dari berat itu dia kalau yang asli itu berat banget misalnya lu udah punya nih handphone distributor ya kebetulan temen lu ada yang punya kepala kaki tiga juga sama kilo atau kepala kaki dua kalau lu dapet distributor terus kepala charger yang kaki dua lu samain sama-sama kaki dua atau sama-sama kaki tiga ini kan kaki tiga lu samain mana yang lebih berat itu yang pertama yang kedua dari bahan materialnya dia lebih padat kalau diketok kayak sakit ke kuku lu gitu sedangkan yang kau biasanya dia bahannya tuh tipis banget nih lu bisa denger nah ini tipis banget kalau yang asli dia padat banget suaranya lu tahu lah kalau benda disentil gitu padat bunyinya tuh kayak kerdam gitu nah jadi kesimpulannya bener-bener nggak what kalau menurut gue ya karena ini menyangkut safety lu juga menyangkut keamanan lu juga dalam pakai handphone kalau cuman handphonenya yang rusak sih masih mending cuy tapi kalau kitanya bermasalah gimana nih oke mungkin sekian aja video gua mengenai adapter charging iPhone dari distributor aman atau tidak mungkin ini lebih ke opini pribadi gua berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman-pengalaman yang gua punya yang gua rangkum gua kemas gua share di video ini oke sebelumnya sorry banget buat lu yang nanya seputar percharger-chargeran baru kali ini gua jawab semoga video ini membantu banget buat lu yang bertanya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa mampir di instagram gua at watch.ig thank you for watching sub indo by broth3rmax